Sementara itu, wakil wali kota Jambi Maulana selasa pagi secara resmi melepas 785 atlet kota Jambi yang akan berlaga di pekan olahraga provinsi ke-23. Maulana menargetkan kontingen kota Jambi beraih juara umum dengan raihan 270 medali emas. Kelepasan atlet yang akan berlaga di pekan olahraga provinsi atau PORPROF ke-23 tahun 2023 ini digelar di lapangan balai kota Jambi pada selasa pagi. Pelepasan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh wakil wali kota Jambi Maulana didampingi oleh unsur forkopim da kota Jambi. Pada PORPROF tahun ini, wakil wali kota Jambi Maulana menargetkan kota Jambi kembali meraih juara umum. Dengan target medali emas sebanyak 270 medali, jumlah ini naik jika dibanding perolehan medali tahun 2018 dengan 170 medali. Agar bisa mempertahankan berdekat juara umum kita, yang kita ikuti 39 cabang olahraga dengan 780 kontingin kita yang akan diikuti event terbesar di provinsi ini. Dan target kita 274 emas. Sehingga naik jauh dari yang lalu, kita bersemangat, optimis dengan persiapan yang sudah kita lakukan. Jadi saya atas nama pemerintah mengeluarkan para atlet dan masyarakat kota Jambi juga semuanya memberikan amanah untuk adik-adik semua para atlet. Sehingga berjuanglah bersuluh-suluhlah untuk meraih prestasi. Untuk menambah semangat para atlet yang berlaga, Wakil Wali Kota Jambi Maulana pun menyebut, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan bonus untuk para atlet peraih medali. Untuk saat ini berdasarkan update perolehan medali 4 Juli siang, Kota Jambi masih berada di peringkat 3 dengan 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Tertinggal dari Tanjung Jabung Timur yang bertenggar di peringkat pertama dengan 6 emas, 2 perak, 1 perunggu. Agustri, Jambi TV